Halo, kita bertemu lagi. Kami dari Adigana Perkasamandiri. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mereview fixed gas detector lagi. Tapi ini dengan model yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kita mereview fixed gas detector tipe XEL, yang kali ini XRL. Kalau Anda belum menonton yang XEL, bisa ditonton di bawah ini, link di bawah ini. Jadi, kesempatan kali ini kita akan mereview XRL. Dusnya seperti ini. Jadi, dia ada dua varian warna. Ada hitam, ada kuning. Tapi kita biasanya, karena di alat safety, kita biasanya order yang untuk di Indonesia kuning. Populasinya kuning semua. Isinya terdapat sertifikat. Ini registration sheet. Ini penting sekali untuk QR code. Untuk masuk ke penyetingan di handphone. Android atau iPhone bisa. Terus ini ada manual. Dengan berbagai macam bahasa. Inggris, Jepang, China. Dan planchise. Dusnya hanya seperti ini. Simple. Ada kunci L. Dan tentunya unit. Tapi unitnya kita sudah pasang. Kita sudah aktifkan. Oke. Untuk XRL ini berbeda dengan XCL. XCL tadi bahannya polikarbonat. Ini sudah aluminium. Dan dia sudah ada sertifikat explosion proof. EX. Jadi, junction box-nya ini sudah explosion proof. Tentu saja. Ininya opsional ya. Kabel glen-nya. Harus beli yang explosion proof juga. Saat ini kami tidak memakai kabel glen. Jadi kabel langsung masuk ke lubang ini. Untuk safety-nya harus menggunakan explosion proof. Ini plug-nya. Ini sudah explosion proof juga. Bahannya stainless. Unitnya ini. Ada drive-nya. Untuk buka tutup. Untuk pemasangan kabel di dalam. Jadi ini display-nya bisa diangkat. Bukan display ya. Ini transmitter. Jadi ada LED. Ring LED berwarna biru. Ini menandakan sedang terhubung dengan handphone. Seperti ini. Terhubung di handphone. Kita akan coba. Apakah akan dikasih gas. Dia akan naik gas-nya. Dia akan naik. Dia akan naik. Dan ada ring merah. Alarm pun akan berbunyi. Alarm akan berbunyi. Karena kita hubungkan ke controller tppl. Controller tppl. Kita harus login. Untuk melakukan action. Matikan alarm-nya. Jadi alarm-nya kita harus knowledge. Apa namanya. Dimatikan. Manual. Jadi. Alat ini. Mempunyai dimensi. 118 mm. Untuk lebar. Untuk panjang ke bawahnya. 159 mm. Dengan ketebalan 93 mm. Bobotnya. 1.400 gram. Dan. Alat ini casingnya sudah IP66. Jadi sudah tahan air. Explosion proof. Dengan. Power supply. 24 volt. Biasa. Standar. Untuk gas detector fix. Semuanya. Hampir semua merek. Semua tipe menggunakan 24 volt. Bisa mode bus. Opsional tapi. Dan ada analog output. 420 mA. Menggunakan kabel ini. Kabel. 3 wire. 420 mA. Dan. Alat ini. Sudah dilengkapkan wireless. Dengan koneksi bluetooth. Seperti. Di handphone. Jadi sudah menggunakan bluetooth. Dengan indikator. LED. Di permukaan transmitternya. Seperti. Tadi saya sampaikan. Biru adalah. Connect dengan bluetooth. Apabila kita. Tidak connect dengan bluetooth. Dia akan hijau. Hijau menandakan. Kondisinya. Sedang. Normal. Apabila kuning. Berarti. Sedang ada fault. Ada trouble. Di unit. Atau di koneksi. Dan merah. Untuk indikasi gas. Ada kebocoran gas. Jadi. Monitor yang. Kita gunakan. Sama. Yaitu. TPPL. Touchpoint plus. Alat ini. Jadi kita. Hanya satu channel. Kita connect. Karena. Kita sample. Satu. Satu. Channel. Jadi. Ada angka satu. Di sini. Ini. Oke. Untuk. Cara penyetingan. Fitur apa aja. Jadi. Untuk. XRL ini. Penyetingannya. Jadi. Di handphone. Ada. Pembacaan. Normal. 0% LIL. Ada menu calibre. Dan. Maintenance. Atau setting. Jadi. Alat ini. Apabila. Ini. Ada gas. Dia akan naik. Terus. Ada. Mili output. Mili ampere output. Terus. Ada. Calibration. Calibration mode. Measure. Measurement. Setting. CH4. Catalytic. 100%. Full scale display. Jadi. Cukup complete. Output settingnya. Juga ada fault. Ada inhibit. Warning. Ada firmwarenya juga. Dan juga bisa force. Current. Jadi. Currentnya kita bisa atur. Untuk mengkalibrasi ke. Controller. Jadi. Ada di. Maintenance. Dan. Untuk zeroing. Untuk menetralisir sensor. Jadi. Kita. Menggunakan. Ada. Fitur. Zero. Calibration. Jadi. Kita pencet zero. Dia akan. Loading. Dia akan. Berputar. Dan. Apabila. Berhasil. Dia akan. Mengantarkan pass. Apabila. Tidak bisa di zero. Dia akan fail. Tulisannya. Nah. Kalau fail itu. Mungkin ada sensornya. Sudah. Lemah. Dan harus diganti. Dan ini oke. Nah. Ada tanda centang. Dan. Kita balik. Dan normal. Kembali. Oke. Untuk. Review kali ini. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton.